intinya gak setiap hal itu kalau kita pengen bisa harus punya yang melintuh ada nah gue tuh ya manfaatkan aja lah situasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Suhendar oke kali ini gak buat tutorial ceritanya mau buat podcast nah yang sekarang bintang tamunya ada Akbar ini teman saya SMA sekarang itu kuliah di UNPAD ya semester akhir langsung aja kenalin Halo subscribernya Suhea jadi nama aku Akbar kadang ada yang manggil abai juga sekarang kuliah di UNPAD jurusannya sekarang kegiatannya apa bar? sekarang mungkin karena udah masuk mahasiswa akhirnya gak usah disebut lah yang intinya akhir itu lagi sibuk di BEM di BEM INCEMA UNPAD BEM UNIF kebetulan ngejawab jadi Kepala Departemen Media Kreatif nah buat teman-teman gimana sih caranya bisa bisa masuk ke Departemen itu Bar? iya soalnya kan disitu susah ya kayaknya ya di satu UNPAD gitu loh di divisi kreatifnya gitu iya jadi sebelumnya di UNPAD itu BEM itu kebagi-bagi ada BEM tingkat UNIF ada BEM tingkat Fakultas nah kalau tingkat Fakultas itu biasanya ada kayak FIB berarti BEM gamma FIB kalau misalkan yang keperawatan BEM KEMA FKEP, FH ada lagi jadi setiap Fakultas ada BEMnya ada lagi BEM yang tingkatnya UNIF ya itu namanya BEM PMA UNPAD nah sekarang aku tuh ngejawab diang BEM PMA UNPAD ya otomatis semakin tinggi jenjangnya semakin susah juga dapetinnya karena kalau BEM Fakultas berarti saingannya satu fakultas kalau BEMnya UNIF, saingannya tiketnya UNIF berarti kita, aku FIB nih saingannya ada yang dari hukum, ada yang dari fikom, ada yang dari visif, dari peternakan, pertanian, dan lain-lain berarti ada seleksinya ya gitu? iya ada seleksinya juga nah untuk kan biasanya Suhae ini dekat ya sama Akbar dia tuh nggak punya laptop ya nggak punya kamera, biasanya dia suka ngevideo sama foto-foto gimana tuh bisa desain gitu? oh iya, jadi bener kata Suhae jadi aku tuh termasuk orang yang kayak nekat atau apa ya jadi walaupun sekarang jadi KD Media Kreatif tapi waktu itu nggak punya laptop, nggak punya kamera, bahkan HP pun rusak bayangin harus ngelola media tapi nggak ada laptop, nggak ada kamera, HP pun rusak gitu mau jadi admin aja nggak bisa nah itu, gimana ya? karena tidak semua manusia itu jahat ya masih banyak manusia baik di dunia ini jadi ya cari pinjeman, minjem-minjem laptop untungnya padah baik ya gitu ya? ya masih ada lah orang-orang yang baik karena aku mikirnya gini yang penting itu kan kita bisa kalau bagusnya kita punya tapi nggak mesti kita kalau pengen bisa harus punya dulu yang penting tuh ada ada itu bisa punya temen ada tuh bisa ada yang emang inventaris ada tuh emang bisa kita punya sendiri yang penting tuh ada contoh kayak pilot itu nggak semua pilot punya pesawat iya emang tapi yang penting ketika dia mau merbangin pesawat pesawatnya ada kah? mau punya dia, mau punya pemerintah, mau punya perusahaan intinya nggak setiap hal itu kalau kita ingin bisa harus punya yang emang itu ada, nah aku tuh ya manfaatkan aja lah situasi kondisi temen kan banyak yang punya laptop snacknya bagus-bagus tapi dipakainya cuma buat nonton, ngetik jadi berarti beda sama saya ya kalau saya orangnya kalau nggak punya ya udah nggak bisa gitu akbar beda ya jadi soalnya kalau nggak nyari nggak bisa terus kalau belajarnya gimana tuh? belajarnya? kalau belajar kalau desain itu pertama nyoba desain kelas 2 SMP waktu dulu di SMP jadi di Oasis butuh bikin ID card ditanya bisa nggak bikin? yaudah desain dulu aja yaudah buka photoshop bikin walaupun kalau sekarang lihat desainnya kayak ya ampun desainnya kok gini aman tapi pertama kali nyoba desain disitu tapi kalau kenal photoshop sih dari SD saya suka ngeliatin Kak Kang yang di video kalau ini kayak gitu tapi bener-bener nyoba SMP kelas 2 kelas 2 SMP juga terutama nyoba korel lagi sakit pulang ke rumah terus yang namanya cacar oh itu sakitnya cacar ya namanya sakit cacar kan cuma 2-3 hari doang sakitnya hari ke 4, 5, 6 itu diem doang kan nunggu cacarnya bekasnya hilang nah gara-gara gabut juga langsung kata Kakak tuh ambil buku korel belajar sana yaudah nyobain waktu itu masih X3 sekarang ada X berapa? 8 ya? ya 8 87 yang pas dikasih 7 atau 8 waktu itu masih X3 yang gambar bunglon masih inget jadi itu pertama terus kesini-sini ya karena ngeliat tuntutan sih dulu kan Nafik di OSIS OSIS butuh desain-desain dan lain-lain yaudah bikin walaupun ya asal jadi lah kasarnya kalau sekarang ini kayak kok gini amat tapi untuk setelan SMP ya yaudah terus kayak waktu itu ikut pas Ibra juga belum punya logo yaudah bikin logo dulu di Borel ya terus gitu aja masuk SMA gitu lagi kan ya kan Nafik satu SMA ya satu SMA jadi tau kalau misalkan ada event-event butuh baliho butuh poster biasanya BNBQ satu organisasi kan ya sama kalau fotografi karena emang suka foto tapi pertama benar-benar nyoba apa tuh ya dikasih tau ini autofocus ini SLR itu kelas 2 SMP juga karena ada saudara yang punya kamera terus mudik jadi itu saudara yang mudik cuma aku ikut-ikutan aja karena kebetulan bila ada yang kosong ikut mudik ke Tasik terus foto-foto terus diajarin nih itu gini ini itu gini sebenarnya tujuan diajarinnya buat moto-in dia sih oh gitu kan tapi ya untungnya kita jadi bisa waktu itu langsung edit-edit cloning kan waktu SMP belum pada bisa kan bikin cloning jadi ketika kita bisa ya niat awalnya sih buat sombong sih iya emang buat istrinya yang lain nih aku bisa jadi tiga kagak muncul kamu bisa gak gitu awalnya ya kan kalau SMP itu udah kata menurut saya mah udah kelebihan ya belum tentu orang lain bisa kayak gitu terus khusus jenis ini ya sering udah dokumentasiin acara karena kan makin eh soalnya kalo gak ngedokumentasi acara gak bakal dapet kamera oh iya iya jadi kayak yang punya kamera kan malas jadi nih ada yang mau fotoin gak sini aku aja foto-foto nah disitu kayak belajar lagi oh ini gini jadi kayak udah agak asing lah sama kamera terus saya tuh emang itu ya follownya akbar gitu suka liat di di story-storynya dia tuh suka apa tuh itu ngisi materi ya oh iya iya pertama itu gimana tuh bisa nge-materi materi di universitas-universitas gitu iya jadi ku sempet berapa kali isi materi tahun kemarin 2018 sekali itu yang pertama terus gimana tuh di epkep bank epkep keperawatan 4 itu pesertanya lumayan banyak pas nanya ini berapa peserta 40 agak ya yaudahlah bismillah berarti cemek doang tuh karena epkep kan perawatan jadi emang mau yurutas terwewe tapi ada yang nyantol tuh aduh eh niatnya bukan cari jodoh oh iya adalah terus di 2019 kebetulan jadi khadif juga jadi yang pertama itu belum jadi khadif oh iya masih masih jadi di fakultas berarti enggak kemarin aku udah di UNIF juga tapi posisinya bukan khadif tulis khadif di bawahnya oh di bawahnya belum ketuanya gitu lah ya belum jadi cuma nurusin desain doang kan kalo sekarang semua lah terus 2019 itu 10 kali 10 kali 10 kali 8 di 4 2 di UIN jadi sempet di FK PIKOM VAPED 2 kali terus di mana lagi ya tuh UIN tuh 2 kali UIN di UIN di UIN di UIN di Fakultas UIN di komunikasi aja bisa komunikasi bukan informatika ya bukan gak tau fakultasnya apa UIN terus satu lagi yang ngadain LDKM DKM bulan puasa jadi sambil buka bareng bersama terus sempet juga di radio bahkan sempet sekali ngisi ke dosen oh wah mantap tuh iya itu dari Dekanat Fakultas Ekonomi Bisnis FPB minta walaupun bukan gak spesifik tentang desain tapi tentang manajemen sosial media aduh itu yang tegang gak? tegang gak? itu si pesatanya dong se iya walaupun gak banyak bilang tegang gak ya karena pertama juga gitu ya lumayan tegang lah bahkan di video pas belum mulai itu ini gak apa-apa di video ya masa nolak gitu masa jangan tuh jadi yaudah video waktu itu bahasanya banyak banget jadi ke pentingnya sosial media gimana cara buat konten terus kenapa kita butuh desain kenapa butuh foto dan lain sebagainya berarti sebelumnya udah punya PPT-nya gitu ya? buat presentasi? hehehe nah biasanya kalo isi materi ya kan adapternya jadi isinya tuh kayak butuh materi tentang apa aja biasanya dibuat PPT-nya oh gitu berarti sebelumnya udah dikasih tau suruh ngejelasin apa gitu? iya pasti cuman ini ada kebiasaan buruk aku orangnya delainer oh iya karena kan the power of PPT itu jadi dalam kondisi terbesar iya itu potensi kita muncul kan? iya oh ini PPT belum pulang tapi jangan ditiru iya tapi ini karena kebiasaan karena kebetulan lumayan sibuk juga di BEM oh gitu kan BEM itu ada yang urus tentang desain publikasi terus video terus ada pers ada humas tentang kerjasama lain-lain dan itu kayak bener-bener aktif tiap hari dan satu hari itu postingan bisa nyapai 5 kali post banyak banget lah belum lagi kuliah temen itu jadi karena lumayan gak ada laptop kan jadi dampaknya bisa ngerjainnya ya udah deket-deket acara aja karena kalo udah deket acara kan motivasinya tinggi cepet oh iya tapi ya biasanya kayak bikin PPT-nya hamin 1 jam tapi nyiapin maksirinya dari jauh-jauh hari kari-akhir kira-kira bahas apa aja kira-kira contohnya apa jadi dicatot di buku ntar baru hamin 1 jam bikin PPT-nya jadi ketua depisi itu jadi pas jadi ketua atau jadi anggota tuh bebannya beban lebih berat mana biasa kan kalo ketua biasanya nyuruh-nyuruh doang ya kayak gitu terus gimana tuh menurut akban sebenernya secara kerja lebih capek jadi staff ya karena staff itu lebih ke kerja-kerja ini bikin ini bikin ini posting ini ada ini urusin nah tapi secara mental dan lain-lain lebih berat jadi kadep jadi kepala karena memang sih aku tuh udah tiap hari ngedesign ga tiap hari nge-posting bahkan balesin chat aja aku gak mau gitu kadang kayak ini ada chat banyak belum dibalas ada revisi kayak gitu ya ada screenshot kirim anak-anak ayo balesin kalo ada desain ya udah didesain ya aku yang revisi gitu tapi secara bebannya itu lebih tinggi oh iya karena pertama bukan moral juga tanggung jawab jadi setiap ada postingan apapun di BEM itu ya aku yang paling bertanggung jawab pertama kali kan kalo gak ada kan harus ketuanya ya gitu iya jadi kayak misalkan ada postingan yang orang lain kurang setuju atau apa konten yang bermasalah ya aku yang kena tapi sebaliknya juga kalo postingannya bagus desainnya bagus ya aku juga yang kena oh gitu iya sebaliknya ya sebaliknya jadi pahit-madisnya yang nganggung pertama terus berban tanggung jawab juga kayak karena ini BEM nya UNIF jadi kadang aku harus koordinasi ke atas ke rektorat ke UNPAN biasanya ada ke panggung komunikasi publik dan juga koordinasi kebawah ke BEM-BEM fakultas ataupun UKM contoh sederhana perihal apresiasi jadi kalo ada UKM kologan dari mahasiswa punya prestasi ya otomatis kita harus apresiasi kan iya nah dari situ kan gak mungkin harus anak-anak yang nyari atau kalo engga ada apresiasi nih ada yang perlu di apresiasi ada yang juara gitu-gitu ya ada yang juara kan gak mungkin kontak ke anak-anak lah pasti eh masa BEM udah ngasih apresiasi minimal postingan gitu ya ya pasti kan aku yang kena jadi Bar ini ada yang perlu di apresiasi yaudah aku himpun aku bagiin ke anak-anak kayak publikasi ini tanggal sekian pos desain eh silahkan di desain tanggal sekian gilainnya terus juga ke atas ke bagian rektorat juga sama kadang rektorat pengen suka suka ketemu langsung gitu sama rektornya biasanya gak sama rektor langsung jadi kayak di rektorat ada bagiannya bagiannya jadi sekretaris kayak gitu ya jadi di rektorat tuh kan kayak rektorat ada dinik bahwa itu kalo di SMA kesiswaan lah jadi yang bagian lulus akademik dan rumah siswaan ada TSDC itu tentang career development center ada lagi tentang international class ada lagi tentang pelayanan ada lagi tentang kantor komunikasi publik banyak lah ada lagi tentang surplus ada lagi tentang apa nah kalo masalah ini biasanya dengan kantor komunikasi publik karena UNPA juga punya akun punya media sosial nah itu yang wala kantor komunikasi publik oh bukan itu yang bukan BEM beda lagi ya beda tapi ya harus koordinasi jangan sampe info yang di rektorat UNPA yang di post sama di BEM beda padahal info nya sama misalkan tentang jadwal wisuda jangan sampe dikita ngepost jadwal wisuda itu hari Senin sama Selasa tapi di UNPA nya Selasa sama Rabu kan harus menyesuaikan informasi jadi kayak harus ke rektorat lah kayak ketemu ini gimana kadang kerjasama kayak kemarin kita ada kerjasama buat bikin konten di rubrik namanya rubrik gentra nah ada ada bagian slot konten tentang mahasiswa itu diserahin ke BEM bebas mau tentang apa aja tentang mahasiswa lifestyle boleh kemarin tuh nyoba konten pertama tentang mahasiswa umpat saat libur kan unik tuh orang lain gak tau kan kayak anak lomba kalau libur gimana sih nanti pasti ada yang beda crocker yang lain libur ngurusin acara ngurusin crocker ada juga yang anak lomba besok ada kan anak lomba dia tuh lomba terus jadi orang lain liburan di lomba ada yang bener-bener liburan misalkan liburan 2 bulan udah aja dia pergi ke Paris ke Belanda kemana-mana ke Turki ada juga yang liburan benong di kasur kayaknya terbahan di kasur biasanya enak twitter tau-tau muncul jadi twitter kalau enggak yaudah tiap ditanya lagi ngapain terbahan ada lumayan gak ada duit terus ada juga tipe-tipe mahasiswa yang lain-lainnya itu kan bisa jadi konten juga dan itu mikir kan terus kayak garis besar desain itu aku yang ngatur kayak nanti bulan ini desain gini karena kalau aku sih dari awal udah ngonsepin setiap bulan desainnya ganti mungkin temen-temen risa cek aja di apa tuh namanya? b kalau di instagram bm underscore 4 itu bakal lebih keliatan banget semua desain semua posternya emang dari setiap bulan itu warnanya ganti ada yang berubah lah kalau bulan ini itu ungu januari ungu februari itu toska maret pink april itu kuning may itu merah juni itu hijau sekarang juli balik lagi itu ungu berarti biar orang-orang gak bosan gitu ya biar gak bosan sama tapi ada sedikit perbedaan juga sama biar kita tuh tau kita dulu nge posting ini bulan apa ya oh bulan februari oh jadi kalau misalkan pengen cari tinggal cari aja warnanya toska oh gitu biasanya kan dari awal akhir warna sama pusing kan dulu yang mana gitu sama ada transisinya juga ini postingan bulan januari februari marut april nah itu tiap awal akhir bulan ya aku yang kayak koordinasiin nih ininya gini sama yang bikin apa tuh grand design konsep desainnya gimana apa yang bikin itu baru design kalau belum yang publikasi kayak dari ngordinasiin departemen lain kalau misalkan mau nge posting gimana gitu-gitu alurnya belum kayak mantau terus kita kan kayak main source-nya ada tiga apa aja ada line instagram dan twitter coba sebutin yang instagram apa yang lainnya tadi instagram bm underscore unpad twitter sama bm underscore unpad kalau line itu at kemau unpad nah jadi perbedaannya kalau jadi staff desain dia ngurusin desain aja tiap hari dokum dia ngurus dokum tiap hari versi ngurus itu video itu juga publikasi itu juga tapi kalau eh ngurus semua itu tiap hari jadi kadang nah ada grupnya jadi ada grup departemen biasanya pake line sih grup departemen ga bisa sebutin lah nama grupnya mesoknya aneh terus ada juga grup pers terus grup dokum grup publikasi grup lumas grup desain lima tuh sama grup departemen ada lagi grup ada lagi kadif-kadif jadi setiap divisi itu ada pd-nya lah perorangnya yang tanggung jawab kadif ada grup kadif jadi kalau ada apa-apa yang tentang kebanyak divisi keluarin di grup kadif ada tujuh belum lagi grup perwakilan departemen buat kebutuhan ke kita udah delapan tuh disitu aja udah delapan grup dipin itu semua dipin hanya kalau ga dipin udah kalau terus kayak kalau kayak kalau sekarang lagi libur kan lagi dikit kalau misalkan lagi hari biasa hari normal misalkan pagi-pagi bangun tidur udah ngecek HP itu malem malem misalkan jumlah chatnya ada 200 bangun pagi udah 700 lebih pas buka di-tag banyak ini tuh tapi kayaknya itu penting ya penting banget iya jadi suatu kondisi dimana kita mau bales chat males yang dibales harus kayak apa ya itu biasanya sih aku mau balesin itu kalau diatas jam 10 kalau sebelumnya yaudahlah mau nonton itu jam 10 baru bales karena kebutuhan BMI itu kayak misalkan OA itu bukanya jam 10 pagi baru kita bisa baru kita bawa sing chat pagi jam 10 pagi tapi kayaknya kalau ikutan kayak gitu temannya tambah banyak ya gitu nah iya enaknya temen nampah lah kalau harus nampah lah kayak lumayan dikenal juga biasanya lintas fakultas jadi di Unpad itu buat fakultas 1 ada blok-bloknya yang mana oh iya kayak kamu di kampus gimana fakultasnya ya kalau kampus saya sih kampus saya sendiri emang emang bisa dibilang kecil ya jadi masih nyatu gitu beda kalau Unpad gimana nah temen nih masuk ke bank nanti blok kanan blok kiri kalau blok kanan itu south home blok kiri saya intake nah jadi misalkan ke kanan ada itu pertama fakultasnya ada fisik jadi itu emang satu blok fisik ada batasnya beres fisik baru FEB baru lagi ntar ada hukum baru ada VKOM sana lagi ada FEB terus farmasi dan lain-lain begitu pun ke kiri ada FK ada FKG gitu-gitu nah jadi emang setiap fakultas itu ada batas-batasnya dan setiap fakultas itu kayak mandiri punya gedung masing-masing jadi punya gedung kuliah masing-masing punya gedung dekanat masing-masing punya lapang masing-masing punya masjid masing-masing punya kantin masing-masing kira-kira mau ngapain kita ke fakultas lain tapi kayaknya kalau punya pacar fakultas lain bisa ngobrolnya banyak ya dari fakultas satu ke fakultas lain gitu jadi intinya kalau kita gak coba main aktif atau apapun ya kita gak bakal bisa kenal sama fakultas lain karena ya hampir semuanya dilakukan di fakultas masing-masing kita belajar kan pagi fakultas si istirahat makan kantin dimana fakultas lagi iya terus sholat mau sholat dimana fakultas lagi kalau beda itu pasti jauh ya capek lagi ya makanya jangan heran mas kayaan waktu juga kalau nanya bukan ada yang nanya eh kamu unpad ya eh aku punya temen juga di unpad eh serius iya fakultas apa misalkan fakultas biologi oh kenal Rizky gak ntar ntar nama Rizky banyak terus kaya belum tentu kenal terus kalo dia nyapkan diem gak bakal kenal jadi susah lah biar kenal fakultas lain nah salah satunya caranya ya aktif biar dia difengal suksesinya ya emang ya saya emang diamnya di kampus doang kenal sama fakultas saya ini juga gak pada kenal gitu segitu tapi fakultas lain tuh kaya nyatu kan iya gitu kaya misalkan ini kelas kelas ini kelas depan belakang pulas kan kalo ini enggak bener-bener kaya jauh-jauh ya ibarat dulu waktu di sekolah ada blok SMA iya ada blok SD blok MA kaya gitu pas di pesanren ya gitu di pesanren terus terus kaya bentar terus kaya tiap hari itu ada aja kebijakan yang harus dipilih kaya ada keputusan ada keputusan karena salah ngasih keputusan ya ini post jangan kalo kaya gini gimana itu harus ngasih keputusan kalo gak ngasih keputusan anaknya gak ada yang berani apalagi kaya media itu kaya crucial banget kan kita salah posting aja bahaya depo aja bahaya kan kaya dulu unjuk bakat jadi unjuk bakar berarti semua yang misalkan di desain dokumen harus lapor dulu ke akbar berarti gitu iya semua harus asesnya dulu kalo enggak jangan di post aku bilang gitu makanya resiko harus disarupannya tapi aku punya wakil jadi kalo aku gak bisa aku pertanyaan ke wakil kalo udah lewat wakil walaupun aku gak lihat udah di posting gak apa-apa gak suka gimana-gimana dan ada kadif-kadif juga kan udah pertanyaan ke mereka terus kaya hampir tiap hari tuh ada aja kontak orang baru tiba-tiba ngecer Assalamualaikum ini kak akbar ya mau nanya kalo gini-gini hampir tiap hari makanya kadang aduh males buka HP itu tapi masih mending cewek ya enggak enggak sih masih mending kalo misalkan Assalamualaikum kak bisa ini acara gak lumayan kalo gitu iya bener ada awan jajan ya terus ini tadi kan ngebicarain akbar di organisasi sama di kuliahannya sekarang kalo yang software yang biasa dipake itu apa ya soal video kan biasanya video foto sama desain ya desain pake aplikasi apa aja tuh kalo desain tiga apa aja tuh photoshop ilustrator sama korelda tapi itu kanva gak ada kanva gak ada itu gunanya beda-beda gak apa gimana gak beda jadi sebenarnya koreldraw ilustrator dan photoshop itu sesuatu yang berbeda mungkin kalo koreld sama ilustrator mirip lah iya emang vektor ya iya vektor ibaratnya kita punya berkakas ada gun ada gergaji ada gergaji sama ada pisau pisau atau gak cutter lah ada cutter ada gergaji kalo kita mau potong kertas jangan pake gergaji tapi pake cutter tapi kalo kita mau potong kayu jangan pake cutter tapi pake gergaji nah ibaratnya gitu jadi koreld ilustrator sama photoshop itu punya fungsi yang beda-beda jangan sampe kayak tadi salah ini tuh harusnya bukan gak bisa kita potong kayu pake cutter bisa tapi susah usahanya ekstra ribet lah tapi kalo sana potong kertas pake gergaji juga bisa tapi gak rapi nah makanya alangkala lebih baik kalo sesuai dengan porsinya masing-masing nah salah satu yang membedakan antara ilustrator dan photoshop itu adalah objek yang diolahnya untuk photoshop itu mengolah bitmap atau pixel lah kalau misalkan coreldow sama ilustrator itu yang mengolah vektor gitu jadi kalo mau mengolah vektor di photoshop bisa gak? bisa cuma repot atau mengolah bitmap di coreldow sama lagi bisa bisa-bisa aja tapi repot nah pertanyaan muncul vektor sama bitmap itu apa? iya kan? iya iya apa sih nyimpulinya gini cara ngebedainnya kalo vektor itu kalo di zoom semakin dekat gak bakal pecah iya emang kalo misalkan bitmap kita zoom langsung disitu kayak ada partikel kecil itu kotak-kotak ya iya itu berarti bitmap biasanya kalo tipe filenya kalo vektor itu tipe filenya EPS terus ada CDR atau AI biasanya kalo misalkan bitmap itu tipenya itu ada JPEG BNG GIF yang gambar-gambar gitu makanya kalo kita mau edit foto ngolah gambar manipulasi misalkan kepalanya kepala bebek badannya badan singa itu kalo mau di coreld bisa sih cuman gak tau kelar berapa hari itu gak susah ya ya susah karena fiturnya juga emang gak ngerah kesitu akan mudah kalo pake photoshop tapi kalo kita mau bikin logo nah akan lebih mudah kalo pake Illustrator atau Corel karena emang objeknya bikin faktor tadi atau yang simple bikin peta peta pasti faktor kan nah itu peta pasti pake Corel atau AI kalo pengen enak pengen gambar makanya jangan kalo pake photoshop bisa kan bisa cuman ya repot akan pasti digendain gitu ya pasti apalagi kalo peta butuh skala jadi 1 cm di gambar berarti 1 meter di lapangan gitu itu yang susah terus kalo video ada apa aja tuh? video biasanya dulu pake Pegas kalo dulu jaman SMP pas 3 tapi sekarang nyesuaiin sama temen-temen kerja jadi pakenya Premiere sama After Effects di Empower lah berarti kalo Pegas sekarang gak pernah dipake tuh Pegas dibilang gak pernah gak juga sih tapi ya karena gak punya laptop jadi biasanya ada yang di laptop yang ada di laptop itu ya tapi biasanya rata-rata orang pakenya Premiere sama After Effects sama kalo Pegas itu kan kayaknya lebih editing video kalo buat animasi efek-efek biasanya lebih banyak di After Effects kan mesin grafik terus anaknya kalo sama Adobe contoh kita mau bikin mesin grafik itu kan mesin grafik tuh sederhananya desain yang digerakin kan nah berarti kita ngedesain dulu kan opsinya 2 bisa ngedesain di After Effects langsung atau ngedesain dulu di Photoshop atau AI nah biasanya apa sih desain dulu di Photoshop nanti tinggal import ke si PSD-nya import ke AE langsung semua ngegabung gak usah dimasukin satu-satu jadi kayak import PSD langsung aja jadi misalkan posisi logo di kanan atas udah disitu gak ada yang perlu di rumah tinggal di grafikin oh iya iya lebih fleksibel tapi kalo ke 3D pernah pegang gak? 3D dulu ya sempet sih tapi trauma gimana tuh? laptopnya gak kuat oh gitu iya pasang render sehari semalam iya emang sih emang harus kayaknya kalo yang 3D harus laptopnya harus laptop sultan ya gitu ya iya jadi dari pada laptop perang dosa kan iya ya udah mending jangan aja lah gak perlu perlu lama sama sekarang terus pernah dapet komisi atau gaji pertama itu berapa tuh? nah kalo yang diinget sebenernya aku lupa kapan bener-bener dapet dari situ dari desain tadi video tapi yang jelas karena anak os gitu iya lumayan buat mie oh tapi gak suka makan mie oh gitu ya daripada gak makan gitu terus kayak ya udahlah kayak freelance itu misalkan ada temen minta bantuin bikin logo bikin desain apa poster kalau gak minta foto edit video gitu ya nerima juga tapi karena pasarnya banyak mahasiswa ya kasihan lah gitu senasib biasanya kayak paling rendah banget nih paling baik paling asal jadi kalo desain itu kucap itu kayak paling standar banget kalo kurang dari situ kayak ya udahlah bikin sendiri aja sama jadi kalo temen-temen tuh yang mau buat apa-apa jangan sekali-kali minta gratis ya sama aja ya kita kerja gitu ya cari yang ngomong gitu sebenernya kemarin gue sempet bikin konten juga sih di buat pajajarangkir tentang pahit manis desain grafis oh gitu jadi situ kayak gue banyak cek aja lah ada di postingannya cek di pacarunpad di di instagram oh pacarunpad ya pajajarangkir pacar dulu jadi disitu aku bahas kayak minimal banget kalo kita gak punya duit atau apapun ya kita bayar pake terimakasih minimal tapi ya kali makasih doang tapi kalo misalkan buat event kalo engga buat awarenessasi kayak yang emang bukan nyari profit itu emang masa gitu buat awarenessasi bayar tapi untuk yang hal-hal kayak gitu minimal kita ucapin terima kasih jangan udah teh yaudah aja tapi kalo di luar itu buat pribadi ya gitu ya buat pribadi kalo engga bukan sesuatu yang emang kewajiban aku ngerjain itu ya kita hargai lah minimal banget ya gua cek itu kayak minimal banget sih karena desain tuh pertama butuh ide butuh laptop pasti kan butuh kuota juga kan ngirim segala macem dan terakhir butuh waktu itu kadang untuk orang-orang yang super sibuk dia tuh kadang punya waktu untuk ngerisain itu kan tengah malem harusnya tidur malah ngedesain harusnya ngerjain tugas malah ngedesain kadang lagi kelas tuh kuliah dosen-dosen ini kita sibuk ngedesain itu oh iya emang pengorbanannya saya juga kalo minta untuk organisasi atau buat umum gitu gak apa-apa sih kecuali kan yang yang pribadi kan punya punya gebetannya ya gitu masa kita yang ngerjain dia punya cewek iya gitu ulang tahun bikin video ucapan ulang tahun kalo enggak design ucapan ulang tahun ya kali kita yang bikin yang enaknya gitu tapi kalo emang buat acara dan emang tanggung jawab kita organisasi itu mah gak masalah emang kalo buat di pesanan ya kayak buat umat lah gitu ya iya 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 kalo foto biasanya kalo disudah ya bentar lagi nih tanggal 7-8 Agustus bakal disudah biasanya kayak banyak yang mentek juga udah posong eh posong enggak udah nerima organ belum kalo foto biasanya paling rendah di 2,5 jadi kalo temen-temen yang mau dipotohin pas disudah bisa ke akbar ya bisa aku ada tim ini gemar motret ada juga kalo pengen dikasih fotonya di instagram gemar motret jadi di gemar motret fotografi ya kita ada tim lah beberapa orang biasa foto buat apa tuh wisuda tapi biasa foto doang apa video juga ada gak? ada paketnya kalo pengen foto doang berapa sama video berapa berarti di instagram juga ada ya paket-paketnya gitu udah dihituin tapi biasanya tiap wisuda tuh berubah-ubah karena tergantung kondisi oh iya ya kemarin aja aku cukur tiba-tiba loh kok harganya naik gitu tapi biasanya harga pun disuaiin kayak ada beberapa oh tuh eh tukang foto lain lah kayak disana ada sun project ada arunic ada relay fotografi dan lain-lain ya kebetulan itu temen-temen doang jadi kayak nanya seri banding lah banding-banding eh relay berapa nih eh arunic berapa nih ini berapa jadi emang mau pilih tukang foto yang mana gitu eh tetep aja harganya gak jauh beda jadi jangan ngerusak harga ya gitu ya jangan ngerusak ketika yang lain ngasih ini paling rendah di 2,5 yang ini malah 150 ya pada kegiat semua jadi ngerusak pasarnya ya atau misalkan yang biasa masih mati di 320 kayak ini mah 400 kan apaan sih iya mungkin untuk perbincangan kali ini diciptikan kan ya terimakasih buat akbar udah udah berkunjung ke studio studio kecilnya Suhae ya iya 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 aku juga karena ini viral sudah di Suhae jadi gue udah niat kayak pengen sharing juga bikin tutorial dan lain-lain iya tapi karena kondisi ya lumayan bisa dibilang sibuk gitu susah ya apalagi gak ada kamera gara-gara itu kan jadi kayak harus sana-sini jadi kayak baru niatan aja gue pengen bikin kayak tutorial gitu itu merimpis ya gitu ya iya tapi karena sekarang udah semester akhir udah tinggal skripsi doang udah gara-gara doain aja cepet-cepet sudah ya target November ya itu udah ada niatan ya pengen lah nyoba kayak Suhae gitu sebenernya mah kalo dibandingin ya itunya ilmunya itu lebih tinggi akbar ya saya cuman emang udah belajar ke akbar gitu eh dulu kan WSTM ya iya iya jadi dulu sebenernya TI itu tuh SMA IPA tapi tetep kalo di kamar karena kita suka kamar kalo ada apa-apa Barbar ini gimana apalagi kalo nginzal luar gitu pas nanya akbar-akbar gitu nah gitu lah ya emang hidup tuh kadang kebalik kebalik bahkan pernah pas ngisi acara juga pas perkenalan ya Masa Nyabbar saya dari IPB dirusin Sasa Arab langsung semua itu benar asli bahkan di Wynn ada nyampe ke peserta yang debat cuma ada yang bilang ini mah Sasa Arab oh engga ini mah bukan ga mungkin terus rasanya Sasa Arab ya dan mereka gak percaya jadi buat temen-temen yang masih kuliah atau masih SFK ya jangan dipermasalahin ya masalah apa tuh jurusan ya jurusan apa yang penting kita masih berjalan ya gitu ya terus apa lagi Bar yang mau disampaikan ya yaudah jangan lupa sufat juga suhe udah sih gue gitu-gitu aja mungkin ditutup aja ya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah Terima kasih.